Siklus Oksigen dan Karbon Potosintesis, respirasi, kebakaran, dan juga dekomposisi Yang pertama ini potosintesis Seperti yang telah kita ketahui bahwa potosintesis ini Yaitu terjadi pada tumbuhan untuk memperoleh energi Tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan menyerap air melalui akar-akarnya Karbon dan air diubah menjadi oksigen Gula dan uap air Lalu oksigen dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer sebagai hasil sampingan Selanjutnya yaitu respirasi Hewan dan tumbuhan memerlukan energi dalam kehidupannya Energi diperoleh melalui proses yang disebut respirasi atau bernapas Melibatkan pemecahan karbohidrat dan oksigen Hewan dan tumbuhan akan mengambil oksigen dari atmosfer Dan melakukan proses pemecahan karbohidrat Proses ini akan menghasilkan karbon, air, dan energi Lalu karbon menjadi hasil sampingan dari proses ini dan dilepaskan kembali ke udara Selanjutnya yaitu kebakaran Proses kebakaran ini contohnya erupsi gunung berapi Karbon dioksida akan dilepaskan ke atmosfer Dan banyak juga kegiatan manusia yang meningkatkan jumlah polutan Seperti asap mobil, asap pabrik yang mengeluarkan karbon dioksida Selanjutnya yaitu dekomposisi Dekomposisi ini terjadi pada organisme yang telah mati atau jasa drenik Dekomposer terdiri atas rangga, jamur, dan bakteri Ketika sudah mati, ini akan menjadi unsur Unsur ini termasuk di dalamnya salah satunya air, kalsium, nitrogen, karbon, dan oksigen Dekomposer membantu melepaskan oksigen dan karbon dioksida Ke udara sebagai hasil sampingan Mungkin seperti itu Gambaran dari siklus Oksigen dan karbon dioksida Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh